Hai guys, kembali lagi bersama gue Zyrepeer Dan di video kali ini kita akan memainkan lagi game Genshin Impact Oke, di Genshin Impact kali ini gue mau quest Aranyaka bagian 1 ya guys Sebelumnya gue udah trigger nih quest waktu jalanin Archon Quest ya Dan kita ketemu sama NPC yang lagi diserang, lalu kita tolongin dia Lalu dia ajak kita ke desa ini nih, desa apa nih, Pimara Oke kita langsung saja ya Lanjutkan quest Aranyakanya Nah disini kita ketemu sama anak-anak ya, kita diajak ke atas nih untuk cerita Oke kita ikuti dia, jangan sampai ketinggalan Kalau sebelumnya gue tuh sempet skip dulu ini, soalnya gue mau ke pelabuhan Ormos waktu quest Archon Dan sekarang kita akan ikutin quest Aranyakanya bagian pertama ini Yuk kita lari sama anak-anak Hehey Uh, bagus juga ya desa Pimara ini Cuman ini gak ada pengamannya loh Anak-anak lari-lari disini, bahaya nih sebenernya Karena bawa tamu Halo selamat datang, oh selamat datang Terima kasih Baram Uh, enak guys ini musiknya Kayaknya ini ya, quest bakal panjang nih Dan ceritanya ini bukan cerita kaleng-kaleng sih Gue sudah penasaran nih ya ceritanya bakal kayak gimana nih Oke Sudah nyampe Nah ini dia, NPC yang kita temuin waktu di jalan itu guys Waktu mau ke pelabuhan Ormos nih Pokoknya jalurnya sama Lewat sana Kalian larinya sangat cepat ya Bener-bener deh kakak akan sangat pusing Kalau kalian kabur nantinya Iya, Rana ini Rana-Rana Nah ini Yotam ya Kalau Kak Rana disini Kami gak bakal kabur Sudah B nih Aku mau nikah sama Kak Rana Kalau sudah besar Langsung ini dong Langsung ungkapan kasih sayang nih Langsung nembak ini Hapus nih Wah, bukannya sudah janji Mau menikah denganku Pembohong Hapus langsung cemburu nih Sudah B itu cewek ya Oh iya, cewek cuy Rana nih Lalu ini kita bahas lain kali saja ya Kalau kalian sudah besar nanti Kalian akan bertemu dengan banyak orang yang berbeda Akan ada banyak orang yang lebih hebat dan baik dari Karana ini Tapi aku suka kok Karana juga nih Kalau kita seumuran sih sama Rana ya Kita sebutnya Rana Misalnya Kakak berambut pirang ini Datang dari tempat yang jauh dan lebih hebat dari Kak Rana Saat dalam perjalanan dia juga bertemu dengan banyak orang yang hebat Ya tidak juga sih Benar Contohnya Paimon Kita puji Paimon ya Kalau untuk anak-anak kita harus puji-puji Paimon juga nih Biar Paimon tersenyum juga Dan senang nanti Kalian sudah lama mengembara ya Iya aku sudah lama sekali mengembara Kapus Rana bilang kalian mau cerita-cerita Aku punya banyak cerita yang seru nih Keserahkan anak-anak ini padamu Aku harus bertemu dengan orang lain dulu Harus menuruti kata-kata kakak ya Jangan pergi sembarangan Tunggu Kak Rana pulang Oke ucap Rana nih Enak-anak iya nih katanya Oke Rana harus datang ke pertemuan dulu ya guys Kita harus ngasuh ketiga anak ini Kalau begitu cerita apa ya bagusnya Kamu Yotam kan Yotam mau dengar cerita apa Yang tengah nih Yotam Cerita tentang naga Alfonso pernah bilang Naga itu sudah ada dari dulu dan sangat kuat Uh kebetulan aku pernah lawan naga loh Yotam Waktu awal bermain nih Genshin nimpah aku langsung lawan naga itu Cerita monster laut Dengar-dengar di dalam laut ada banyak sekali monster Uh Aku juga udah pernah lawan monster si Vortex Tuh waktu di Liui Hapus Aku mau dengar cerita tentang kakak perempuan yang pintar dan hebat Aku mau dengar cerita tentang kakak perempuan yang pintar dan hebat Bukannya kamu juga Perempuan ya Anak ini Kalian mau dengar cerita yang beda-beda ya Kalau gitu apa ada yang tau cerita asal-usul Hidra kepala delapan Siluman berambut perak dan naga kegelapan Oh naga kegelapan kayaknya Turin ya Siluman berambut perak yang mana Kalau Hidra kayaknya Vortex sih Mengarah ke Vortex nih Rasanya kalau dia ada disini dia bisa bikin semuanya senang ya Siluman berambut perak Contoh gue ingat-ingat Siluman berambut perak Siluman berambut perak Andrius Ini saja Kami tau banyak cerita Jadi kami ceritakan saja semuanya Kalian tanya tentang kejadian menghilangnya mereka ya Itu juga Sekalian tentang makhluk misteriusnya juga Paimon nih dalam hati guys Dalam hati Eh Kita kayak udah punya ikatan batin sama Paimon tuh Jadi kalau gue ucap dalam hati Si Paimon juga pasti tau Ucapan gue dalam hati itu Bagi gantinya Yotam, Kapus, dan Sudabeh Kalian harus cerita juga Tentang hal yang kalian tau ya Oke Pertama kita tanya si Yotam dulu Bicara dengan Yotam Aku mendengar cerita naga Alfonso pernah bilang Kalau Dino ini ada naga Dia bilang ada naga yang sangat besar Dan jahat di tempat yang bernama Mondot Cerita Alfonso cukup akurat juga ya Ya kami tau cerita ini Wah jadi naganya seperti apa Alfonso bilang Naga itu menakutkan dan pernah menyerang Mondot Bagusnya bagaimana menceritakannya ya Ini adalah cerita tentang Antara teman-teman yang merusakan Kesalahpahaman mereka Atau ini adalah cerita tentang Seorang pahlawan yang menaklukkan kejahatan Ini aja dah Jadi ceritanya begini Pada zaman dahulu kala Di sebuah kerajaan dan jauh disana Ada sekon naganya memiliki sayap yang sangat besar Dan gigi yang tajam Tapi naga ini sedang tertidur Setelah sang naga terbangun Dia sadar bahwa dunia telah berubah Girl Teriak sang naga Aku sangat marah Aku akan majukan rumah dan jauh disana kalian Sebenarnya naga ini tidaklah jahat Hanya saja ada seorang penyihir jahat yang mengutuknya Oke ini cerita waktu si Tualin Dikendalikan sama Itu ya Abis Meg tuh Waktu cerita kita pertama Bertemu si Penty Sama kawan-kawan di Mondot ya Membohonginya dan membuatnya Percaya bahwa semua orang dah jahat Namun suatu hari Ada dua orang pengembara yang tiba di tempat itu Ya Dua dan Paimon Aku menceritakan cerita tentang Sang naga yang berwarna biru ke hijauan itu Dengan seru kepada anak-anak Oke Tingkat ceritanya kita Ya Seperti itu ceritanya Dengan demikian Sang pengembara masih menghilangkan kutukan naga Berkat bantuan semuanya Dan membantu naga besar kembali menemukan temannya Oh awalnya kira naga itu jahat Dan akan memakan Sum Ah Sumsterbis Dan juga orang Itu apanya Tapi memangnya naganya sebesar apa Sebesar rumah Hmm Cukup besar sampai bisa melahat Paimon dalam satu gigitan Pemeninu kan kakakak berwarna putih ini Kalau gitu naganya tidak terlalu besar juga Hei Walaupun Paimon dan Paimon kecil Tapi Paimon Tapi otak Paimon besar Iya Paimon pinter kok Hehehe Gak usah makannya juga besar kok Hehehe Paimon juga bisa Makan desa pemanas sekali lahap Seperti naga itu Kalau gitu kita bisa terbang di dalam perut naga ya Hehehe Kalau lagi panas Kita bisa pergi ke tempat bersalju yang mengetahui Pak Alfonso Namanya Snez Naya Oh Gua lah Penasaran nih guys Dragon Spine aja Ini udah bagus banget gitu Apalagi nanti Snez Naya Yang dimana itu Notabene-nya itu adalah negara bersalju guys Mondot juga itu dulu Negaranya bersalju Cuman karena si Penty ingin rakyat Mondot itu Enak ya Hidup bebas Dan ingin makmur ya Negara Mondot itu Makanya Negara Mondot yang awalnya bersalju itu Ditiup sama Penty Lalu Salju-salju itu menghilang guys Yang penguasa Mondot dulu itu Sebelum Penty adalah Andrius kalau gak salah Andrius itu tuh Yang Board Boss Yang Board Boss Rigala Jadilah itu tuh Dan sisa-sisa gunung saljunya itu Tinggal Dragon Spine doang tuh Untuk daerah Mondot Itu sebenarnya Kebanyakannya tuh Dari salju Cuman Cuman ditiup sama Penty Jadi hilang Dari saljunya Tersisa Dragon Spine tuh Dragon Spine aja udah bagus Apalagi Snez Naya ya Kalau musim Hujan Kita bisa pergi ke Valuka Tempatnya Nene Jahit Valuka itu apa ya Ah padang pasir Kalau sudah besar Aku mau pergi ke banyak tempat Seperti kakak Oke Kita cerita yang bagus ya Iotam Ya betul Dan bertemu temen baru Coba lihat kami Pergi ke banyak tempat Dan akhirnya mengenal Iotam Kami mau tanya beberapa hal Iotam bisa beritahu kami Beritanya tentang Makhluk misterius Bertanya tentang Makhluk misterius di hutan Oke kita bertanya dulu Belumnya Rana bilang Kalau itu Mungkin adalah Aranara Iotam Kamu pernah dengar tentang Aranara Kalau itu Aranara tidak pernah Keliatannya mirip Seperti kubis dah Kalau depik mirip lagi Memang agak mirip sih Jadi kamu pernah ketemu Aranara Sebenarnya aku pernah dengar Dari cerita Nenek Jehit Kita boleh tanya ke Nenek Jehit Jangan Ya sudah Kita tidak tanya deh Tapi Rana dan lain-lainnya Sangat khawatir sama kalian semua Apa baru-baru ini Kalian pernah tersesat di hutan Enggak Aku sudah hafal banget sama hutan Enggak akan nyasar Tapi Sudabe dan Kapus Pernah nyasar Semuanya khawatir Tapi aku tidak Karena aku tahu Arana Arana akan mengantar mereka pulang Arana itu Siapa? Itu kayaknya sih Peri-peri kecil yang kita temuin guys Waktu eksplorasi Ada tuh Dan di story juga ada tuh Waktu kita ketemu NPC ya Gue lupa namanya Pokoknya Dia tuh lagi bertapa di gua Ya bertapa di gua Kita ketemu Arana-aranya Salah satunya itu Peri-peri kecil lah Yang kelihatan seperti tanaman Juga kan Tapi kayaknya Enggak bisa dapat informasi Apa-apa lagi deh Itu topik deh Ya Tum Kenapa mau dengar cerita Tentang naga hari ini Aku mau jadi sebat naga Supaya bisa bantu Karana Dan Alfonso Mereka kerja susah payah Karana selalu Menghabiskan waktu lama sekali Untuk pretorli di hutan Alfonso juga sering Pergi diam-diam Kalau aku cepat dewasa Aku pasti bisa bantu mereka Jadi Karana dan Alfonso Bisa tinggal di dalam desa Lebih lama Untuk jadi dewasa Tidak perlu buru-buru kok Lebih baik Yotam Jadi anak-anak aja dulu Nikmatin masa anak-anak Ya Yotam Ternyata begitu Yotam memang anak bayi Iya memang sih Kayak gua suka nih Yotam Kita tanya sikap push Musiknya enak nih Aku mau dengar cerita monster laut Kacanya di laut Banyak pahluk aneh Oke kita pasti cerita Tentang yang vortex ini Waktu kita ada di Liwi Misalnya cerita ikan segede pulau Cuman yang panjangnya Sudah kayak sungai Terus ada juga cerita Boneka kayu dan ikan paus Terus masih ada lagi Gajah yang naik punggung Kura-kura Memang ada ya Kami tau banyak juga Kenapa senang sama monster laut sih Kalau sudah besar nanti Aku mau jadi pelaut Dan melayar 7 kali Supaya bisa menemukan Daratan dan pulau-pulau baru Jadi aku harus belajar Tentang monster laut Biar aku bisa menang Kalau nanti harus berantem Sama mereka Kami pernah ketemu Bajak laut loh Keren banget Apa mereka temukan Atakadun Ada cerita petualangan Tidak Tentu saja Pasti ada Kepus Apa iya Paimon sih tau Ceritanya monster laut Pada jaman dahulu kala Hiduplah seikon ular laut Dengan kepala banyak Kalau lehernya tegak Dia lebih tinggi dari gunung Ini nyebutin si Portek sih Ular lautnya jahat Jadi dewa menindihnya Pakai batu Dan menahan dia Di dasar laut Supaya dia tidak membuat Ombak Dan masukkan pelabuhannya Ini maksud Ini si Jongli nih Waktu berlalu Dan si ular laut Yang jahat itu pun Terbangun Dia mengumpat Dewa sialan Menyebalkan Aku akan kirim ombak Dan menaik semua rumah Dan hartamu ke laut Biar semuanya Jadi punyaku Lalu dia mengangkat Kepalanya Tegak sampai Lebih tinggi dari gunung Dan lautan pun Mulai bergejolak Iya Waktu cerita Arkon Quest Di Liwi ini Aku menceritakan Kisah orang-orang Yang tinggal Istana terbang Yang bertempur Melawan Istana terbang itu Jet Chumber ya Melawan Ular laut Bersama-sama Bersama-sama Dengan Liwi Kissing Sama Milelith Sama Adeptus tuh Semua warga Liwi lah Pokoknya Gak semua sih Dan semuanya pun Bekerjasama Membias misi ular laut Demi melindungi Kota mereka Tamat Jadi ularnya sudah kalah Ya harusnya aku Yang kalahin dia Setelah besar nanti Nanti juga ada monster lain kok Kalau kamu udah dewasa Monster apa? Ganti topik deh Ganti topik Harusnya kita kasih semangat aja sih Tadi Kan sudah janji Setelah Cerita kakak kedua kakak Gantian aku yang cerita Nah apa yang mau kakak ketahui? Tentah Maluk Mistus di hutan ini Oh Kalau yang begituan sih Banyak di hutan Misalnya Samterbeast Lord Ya beda dari Samterbeast Biasanya Dan akan menyerang penyusup Oh Maksudnya itu Yang mirip Harimau Ya sih Ada beberapa yang nyerang Ada yang gak Ada juga Ada juga risolan raja Yang bisa menangkap Anak nakal Tapi karena aku Sudah dewasa Aku tahu itu cuma Cara karena Untuk menakuti Nakuti kami Menakuti kami Tapi Entah kenapa ya Cerita-cerita yang Notabene-nya Ini tuh Sebenernya Kayaknya ceritanya Bakal dark sih guys Gue punya feeling Ini cerita bakal dark sih Ini kenapa Disimpen di world quest ya Cerita-cerita yang bagus itu Disimpen di world quest Agar tetap rating Genshin impact itu Di 12 plus guys Kalau dimasukin ke Cerita utama Kayaknya ini bakal Epic banget sih Ditambah ada Poise-poise Karakternya Beuh Mantep pasti Tidak pernah denger Tapi aku tahu cerita Tentang raja buayanya Oke gue udah ketemu Buaya ya Waktu eksplorasi Di hutan ada Satu buaya gede banget Sudah hidup lama banget Dan dicik banget Suatu hari Benanya mencurigakan Makanya yang lain dulu deh Memang gak sangka Ada buaya yang sekeren gitu Kapus Kamu biasanya sering main ke hutan Ya dulu Sekarang sudah jarang Karena pernah tersesat di hutan Orang-orang dewasa Bilangnya begitu sih Orang-orang dewasa Bilangnya begitu Maksudnya gimana Tuh kan Ada rahasia nih Di desa Pimara ini Kalonya aku sudah Tidak ingat apa-apa Aku ke hutan Mau bertemu temanku Dan cerita soal adikku Terus Habis itu Aku lupa semuanya Kayak Tiba-tiba blank gitu ya Lupa ingatan Pembangun aku sudah ada di desa Papa peluk aku Dan semua orang ada di sekeliling Mereka tanya Apa aku sakit Lapar Haus Lalu gak kasih Aku masuk ke hutan lagi Ini kok kayak mirip Kejadian mistis Yang ada di Dimana ya Di gunung-gunung ya guys Kalo misalnya Tiba-tiba hilang Gitu-gitu ya Tapi gue gak tau sih ya Bener tongganya ya Tapi Hal gaib itu pasti ada Hapus jadi anak baik ya Harus menurut sama mereka Tapi Kamu punya teman di hutan Bukannya semua orang tinggal di desa Ya temanku itu temannya semua orang Dia tinggal di hutan Dia jadi kami banyak sekali hal Kalo buah-buahan yang tidak boleh dimakan Dan buah-buahan yang boleh dipanjat Oh Ini sih teman kecil kita nih Si Aranara nih kayaknya Eh Rasia maaf Masih kita teman Tapi aku Adikku dan Yotam Sudah janji Ayah ini rasia Antara para bocah deh Buntin Oke kalo begitu Kapus menurut aja ya Jangan kelurian ke luar desa Soalnya bahaya Oke aku akan jadi kakak yang baik Buat Sudabe dan Yotam Oh jadi Kapus ini yang paling tua ya Oke Oke ini Sudabe ya Sudabe mau dengar cerita apa Cerita apa saja boleh Tapi harus ada kakak yang pintar dan kuat ya Yang tidak Ya tidak usah dewasa deh Yang penting dia baik dan penuh kasih sayang Pokoknya Sudabe ingin dengar tentang cerita Kakak perempuan yang cantik dah Kayak Dongeng Putri Cinamon dan si Macan Yang pergi dari istananya Paimon memang kenal beberapa kakak perempuan yang seperti itu Tapi semuanya berhubungan dengan Elektro Langsungnya Berhubungan dengan Elektro Itu cerita Inazuma kah? Oke cerita Inazuma ini Elektro itu bagus Tanaman jadi lebih kuat Dan buahnya jadi lebih banyak Oh jadi Elektro itu bisa membuat tanaman jadi lebih kuat Sudabe pintar deh Paimon mulai dari mana ya? Jendral dan Miko Pada suatu tempat yang jauh Ada sebuah perpustakaan Jendral dan Miko aja lah Oh Miko itu maksudnya gede sekuil Terus Jendral itu ratu Biar lebih gampang dimengerti ya Semuanya kakak perempuan kan Yah kakak perempuan kok Di Inazuma banyak Aku juga banyak nih karakternya nih Pada zaman dahulu kalah hiduplah seorang ratu cantik dan hebat di kerajaan yang sangat jauh disana Tapi kemudian terjadi perang Meski ratu menang tapi ratu kehilangan banyak tempat Ampun dah ini cerita si A cuy Ini cerita si A Yang dimana dia kehilangan saudarinya si Makoto Sama teman-temannya waktu peristiwa Katalins Dalam duka yang mendalam dia berkata Aku mau bikin robot untuk membantuku bekerja Nah ini si Raiden Sogun yang dimaksud robot itu Lalu aku akan tiba Lalu akan tinggal di istana selamanya dan tidak mau lagi punya teman Supaya tidak akan pernah lagi kehilangan Yang dimaksud itu si A itu bikin domainnya itu loh Jadi dia tuh masuk ke dalam tubuhnya si Raiden Sogun Bukan tubuh sih Lebih ke dimensi lah Dimensi apa ya lupa namanya tuh Pokoknya mah kalau kita lawan boss Boss si Raiden Sogun ya di Inazuma Ya domainnya yang itu Bip bip siap laksanakan Begitu kata si robot Dia lalu menggantikan sang ratu memerintah kerajaan Nah Raiden Sogun menggantikan si A Pemerintah dan si A itu kayak apa ya Dimensinya sendiri Kemudian para penjahat mulai bikin onar Yang dimaksud patuhi Oke singkat cerita ya Kalian udah tau mungkin cerita Inazuma ya Terus kakak gadis kuil ngapain? Ya si Miko ngapain nih? Bantu kita kah? Hmm jadi sang ratu punya sahabat gadis kuil yang kuat dan cantik Yang dimaksud si A Miko nih Dia tidak tegam melihat temannya terus mengurung diri di istana Saat itu ada satu pengembara datang bersama rekanya Yang pintar dan pemberani kekerajaan Pintar dan pemberani Yang dimaksud itu gua papai moni Godis kuil itu berpikir Uh lala ada pengembara yang gesit dan bertekad kuat Kalau saja mereka bersedia membantu Nah singkat cerita si A Miko itu minta kita untuk nyadarin si A Dan si A pun sadar sekarang ternyata yang dia lakuin itu salah Singkat ceritanya kita udah berteman sama A sama A Miko dan teman-teman kita yang lainnya Seperti Ayaka, Kokomi, sama Yoimiya dan yang lainnya juga ya Artinya pada akhirnya robotnya gespian tetap bekerja dengan rajin Tapi itu sudah cerita yang lain Biarpun kakak pengembara bukan kakak dewasa Ya sebenernya Aku ini dewasa loh Aku bahkan lebih tua Daripada semua orang yang ada di desa Pimara ini loh Cuman rupaku aja ini kayak keliatan biasa remaja nih Repelan ini udah tua banget sih sebenernya Sudapnya pengen jadi kayak gitu kalau sudah besar nanti Pasti bisa dong Tapi kalau kamu nakal dan tersesat di luar Enggak bakal bisa Mulus ya Paimon Oke aku jadi anak baik dan gak keluaran sembarangan Apa yang terjadi waktu kamu tersesat dulu Oke kita tanya dulu Sudapnya sudah lupa Cuma ingat aku masuk ke hutan buat petik tenaman obat Oke tiba-tiba lupa ya Tenaman obat Iya Kak Alfonso bilang Ini serumput yang bisa sembuhkan mata kakek Kelingatan kakek sedang buruk sekarang Dan ada orang yang datang saja dia tidak bisa lihat Sudabe ingin mata kakek jadi set lagi Berbakti ini Sudabe nih Anak yang baik Alfonso yang suruh Bukan, bukan pasti Ini keinginan si Sudabe sendiri nih Aku suka nih Sudabe nih Tiga anak ini Baik-baik guys Alfonso juga bilang Jangan sembarangan masuk ke hutan Tapi Sudabe kan mau bantu Jadi diam-diam pergi deh Terus sisanya sudah tidak ingat Tidak ingat sama sekali ya Oke Ya begitu sadar Sudabe sudah ada di rumah Kakak bilang semua orang khawatir Sudabe tahu sudah berbuat salah Sudabe tidak mau diam-diam masuk ke hutan lagi Anak pintar Karena soal hutan Tentang maluk misterius di hutan itu Tidak tahu Mereka semua ini tahu Cuma rahasia Amat Misterius itu seperti apa ya Kalau Sudabe tahu Berarti tidak misterius lagi Kalau Sudabe tidak tahu Ya Sudabe tidak bisa cerita apa-apa Maaf ya Masuk akal Tapi gini deh Yang Paimon maksud itu Yang bulat Yang mirip tanaman Bulat kayak tanaman Oh Tahu nih Tahu nih Gimana Sudabe ingat sesuatu Enggak sih Itu misterius sekali Cara anak-anak nyembunyiin sesuatu ini Lucu banget nih Begitu ya Sayang banget Padahal Kak Rana bilang Kalau dia penasaran banget Sama yang namanya Aranara Kak Rana juga penasaran Kalau begitu Beneran Terus jangan lupa Si gadis kuil Juga bilang Uh lala Jangan jadi anak bandel Yang tidak mau Bicara dengan orang lain Uh lala Uh ya sudah deh Gadis kuil sama ratu itu Memang sahabat yang baik ya Iya Memang Eh sama Miko itu Adalah sahabat yang baik Dan aku suka dua-duanya Tapi sama seperti mereka Yang percaya satu sama lain Sudabe rasa Karana juga pasti percaya Sama Sudabe Dan tahu kenapa Sudabe tidak bisa membahasnya Tapi kalau Sudabe sudah besar Dan tahu banyak hal Sudabe akan kasih tahu Karana dan kakak Kakak sekalian Tapi sekarang belum boleh Tapi kakak jadi keburu tua dong Ya sudah cepat besar ya Ya terima kasih banyak Sudah deh Enggak maksa lagi Pokoknya Sudabe jangan nakal Dan jaga diri baik-baik Oke Pasti Terima kasih sudah mau cerita ya Sudabe suka sekali dengarnya Sudabe akan tubuh jadi pintar Cantik dan kuat Persis kayak si kakak gadis kuil Tapi sikapnya jangan kayak Miko ya Miko licik loh Jadi Sami kok licik itu Jadi pasangan pengantinya kak Rana Sudabe kan perempuan Masa jadi pengantinya kak Rana Kayaknya anak-anak ini tahu Tentang mau besok itu Tapi tidak mau kasih tahu kita Anggap aja Rahasia diantara anak kecil Kita kan tinggal di Sumeru cukup lama Iya Kita udah cukup lama Soalnya waktu Arkon Quest Kita juga itu udah Lama banget ya Itu time skip it lah Pokoknya pas kita muter-muter Di Itu ya Di waktu ketemu Sinahida itu Kita tuh udah ratusan kali itu 700 kali kayaknya Cuma teori ya guys Oke Rana udah balik nih Terus kakak-kakak ini bercita pada kami Karena ternyata naga gak makan orang Oh iya Bagus deh Karena malah takut suatu hari nanti Ada naga yang datang kesini Dan memakan kalian Untung aja si Turin itu Dikalahin sama si Penty Sama si Tualin ya Kalo enggak kayaknya si Turin udah jadi bencana Tapi si Turin sebenernya baik itu Cuma dia itu kayak kena Apa ya Kutukan gitu yang milik kayak si Azdaha gitu Dan pelakunya Ya jelas sih Celestia sih Masih teori sih guys Bukan jelas sih Masih teori itu Bicita itu lumayan menyenangkan ya Aku sampe capek Iya sih gue sampe baca banget Sampe capek baca ini Baiklah Udah jam segini Kalian pulang makan dulu Isopat bilang hari ini Dia masih menangkap makanan yang enak Oke Siapa itu Isopat Ayo makan sama-sama Karana dan kakak-kakak juga Ayo makan bersama Oke Kalo makan let's go Kami masih ada hal yang harus diurus Tapi terima kasih sudah mengundang ya Oh harus ada yang diurus Sayang sekali ya Maaf Maaf Mau makan sama kak Rana Maka lain kali pasti ikut Sudah cepet pergi Kalo tidak nanti makanannya habis Sama paman Isopat Iya dada kak Rana Dada juga kakak-kakak Iya sampe jumpa ya anak-anak Ayo cepet makan Nanti keburu habis Sama Isopat Oke ini kayaknya udah mulai Masuk topik serius ini Yotam jangan pergi dulu Kakak mau bicara Aku ucap Rana nih Kakak khawatir Hutan jadi beda sekali sekarang Hewan-hewan semakin ganas Dan pungkus memunculkan dimana-mana Belum lagi withering Yotam untuk saat ini Jangan pergi Cari jamur dulu ya Nah aku tau dimana tempat yang aman dan tidak Lagipula stars room Kan enak banget Kakak harus Harus makan itu Biar segar terus Tapi nenek jihit dan kakak Khawatir sekali ya Nenek jihit ini kayaknya Pemimpin Desa Pimar ini ya Jadi ya Jangan kesana sebelum kakak tau Apa yang terjadi sebenarnya Ya sudah Yotam memang anak baik Kalau sudah besar Pasti jadi pria baik-baik Oke sekarang kamu makan dulu Sama kakak pus dan yang lainnya ya Ini desain sirana ini cantik loh guys Serius Nah sirana ini cantik loh Tadi sifatnya juga cantik nih Sifatnya baik Lemah-lembut Perhatian Coba kalau NPC-NPC itu yang Penting ya NPC yang paling penting ya Di cerita Itu dibuat beda gitu Hampir mirip lah sama karakter playable gitu Jangan dibuat mirip Harusnya kayak gitu sih Biar lebih enak lagi gitu Apa pendapatan soal anak-anak ini Paimon lebih baik Apa maksudnya Muji atau apa nih Paimon langsung sinis ke gua dong Iya aku paham Semoga mereka bisa tumbuh dewasa dengan baik Dan dalam kondisi aman Patolis sebelum selesai Aku masih harus cek Sebelah barat lalu Aku punya satu permintaan Ziripir Paimon Kamu mau ikut aku? Tentu saja Gue pasti ikut korana Gue temenin kamu kok kemana saja Kenapa? Paimon malah nanya lagi Aku lihat ada The Windering disana Belum sempat terperiksa Aku khawatir kalau anak-anak Sampai masuk ke sana Kebetulan ada Ziripir Boleh bantu aku kan? Tentu saja Let's go Karena bahaya guys Kita tidak boleh biarkan Seorang gadis pergi sendiri ke hutan guys Kita harus temenin dia guys Oke lagian kita juga nganggur Santai gampang kok Yang benar Terima kasih ya Aku tidak tahu bagaimana membalas kalian Ini cantik sih Rana ini cantik guys Kami tidak bakal diam Melihat orang kesusahan Nah Paimon baru bijak nih Baiklah kita berangkat Oke Tapi sebelum itu ada waypoint guys Bentar guys Ada waypoint di atas guys Semoga gak jauh ya WP-nya Kalau jauh wah Wah iya jauh men Jauh juga ya Di atas Oh ada ini Oke Ada lagi gak? Ada lagi gak? Nah sporanya Nice nice Oke kita aktifkan dulu waypointnya Baru kita lanjut ke story guys Tuh Tinggi juga nih Yang penting udah aktif dah Laitu ini apaan ya? Gak bisa Gak bisa Gak bisa di twin ya Oke Kita terbang kesini guys Tuh Sumeru Emang sih Sumeru ini bagus banget sih Dan alamnya pun lebih terasa ya Fantasinya lebih terasa kalau disini Oke Kita udah nyampe Rana Enaknya aku bisa menyelinap Keluar rumah tanpa ada yang tau Begitulah cara aku kabur dari rumah Waktu masih kecil dulu Waduh Ini mah Sama kayak anak-anak yang tadi dong Rana Rana Fokus Fokus Kalau Zerepin sudah siap Kita berangkat Oke guys Ini kita harus segera siap ya Bentar masih ada yang Ini kita bisa reject dulu sih Sebentar masih ada yang harus Diurus Atau kita berangkat Kalau gue sih berangkat Let's go Oke lokasinya ada di barat Dekat dari sini Oke kita ke barat Ini masih bagian satu kan? Bentar Ya masih bagian satu Ah ada chest Musiknya udah ganti Rupanya ada mawar disini Belum berasa pelatihan Senior Tignani mengajakkan kita Untuk mematihkan Cara memetik mawar ini Ya gue baca sambil main Kecepetan lagi tadi Textnya Udah panjang Kecepetan lagi Belum sempet baca guys Oke Oke itu dia Ini tempatnya Aku sering lewat sini Waktu kecil Main ke lembah itu Wittering semakin cepat Saja bermunculan Dimana-mana Senior Tignani Dan yang lain Sibuk mengurus itu Untungnya sekarang Ada kalian disini Oke serahkan padaku Baik Wittering memang bukan masalah besar Buat kalian Tapi tetap saja berbahaya Kalau merasa keteteran Mundur dan istirahat ya Oke Karena santai aja ya Biar gue yang selesai Kita tarik dulu semuanya Oke Sekali lagi Beres Aduh belum sempet ya Udah langsung meningsoi Satu Dua Tiga Kita kalahin dulu yang ini Pungus-pungusnya Oke Mantep dong Sekali combo Tf Wuuu Langsung hijau lagi Oh iya Harusnya Pakai jongli langsung ulti Pasti keliatan banget tuh Di atas Ntar Udah ini guys Udah ini guys Udah ini Gue lupa nih Ada animation burst Nanti kalau Gitu Pasti kita bisa lihat Ultimate Ultimate Karakter-karakter yang bagus Kita bergelantungan Bergelantungan dulu guys Wihdeh Seru nih Dona wetering ini malah makin luas ya Tolong ya Tapi jangan sampai memaksakan diri Jangan khawatir Terima kasih Ganggu ya disini Rana Kita beresin yang satu ini Satu Tarik Waduh gak kesedot dong Salahin dulu ya Pungus-pungusnya Biar gang ganggu Itunya mana ya Oh ini Kita cari Oke Satu Satu lagi Eh dimana Oh itu Dua Ambil lagi Nah nyangkut lagi Pernah satu lagi Oh itu dia Bentar bentar Charge dulu Bukan kesana cuy Nah Itu dia keluar bosnya Haris Semuanya Oh udah langsung menisoy Oke Siap nih Tiga Dua Satu Aduh gak Gak gitu guys Gak tempat nih Aduh gak apa-apa lah Harusnya pencet dulu appnya baru Burstnya Gue kira burst dulu baru app Oke Kita coba lagi dah Oh bersih kan Udah beres kan Oke kita cari lagi Pelindung hutan juga wajib merawat lingkungan Akhirnya ini Karena pengaruh Wittering Boya disini jadi lebih ganas Boya-boya itu Menginvasi wilayah hewan lain Dan mengembang biak lebih cepat Kalau dibiarkan bukan cuma anak-anak saja yang terancam bahaya Tapi juga seluruh ekosistem hutan disini Untungnya masalah kali ini bukan Wittering Waktunya aku beraksi Serahkannya padaku Aku juga akan bisa Aku juga akan bantu kok Kami juga mau bantu Apa bener Apa-apa Baiklah Akhirnya tiba juga saatnya bertempur bersama Jirepi Oke kita bertempur bersama Rana ini guys Nih liat tuh Animation Rana tuh Oke kita coba Oke Rana aku bantuin tuh Awas Rana tidak boleh sampai keserang ya Tuh Rana sekali lagi tuh Ayo 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 Nih nih aku bantu bantu Nah aku bantu gak Nih Rana serang serang Nice Oke 1200 Oke aku bantu lagi Oh masih ada Oke Aduh Rana sekitian Oke beres Akhirnya ada kesempatan untuk berbuat sesuatu Lumayan bisa bantu menyelesaikan masalah Lihat Jirepir Betar dong Aku jadi sadar masih harus banyak belajar Soalnya gerakan kaki terus mementum serangan Kalau gerakan kaki terus mementum serangan Iya Kan sering-sering latihan ya Biar bisa sekuat Jirepir Bagaimana yang pengalamannya segudang memang hebat ya Ayo mungkin kalau lagi melatih galak loh Sebagai rekan kami akan harus sama-sama terus berkembang Ini sebenarnya cuma candaan sih Terima kasih ya Terus gimana kondisi Jirepir Memiliskan begitu banyak zona withering Apa ada yang tidak nyaman Pusing Oh sepertinya aku mau mati Astaga Wiklah Kamu remahan dulu Aku cerita pertolongan pertama Wih Jirepir Bercanda juga gak gitu ngomongnya Rana jadi cemas Rana jadi cemas tuh Aku baik-baik saja kok 100% Maaf tadi cuma asal bunyi Jujurlah Kamu sudah berjasa banget buat kami NPC yang bisa diajak bercanda gini Seru sih guys Ini ceritanya Kita ceritanya dulu deh Di dekat sini ada Kemah patroli hutan Harusnya disana ada barang persediaan Dan peralatan cedangan Si kita berkemah Berkemah seru Yeay Oke ayo ikut Tuh tempatnya di depan sana Ini kah? Wah ini seru nih World Quest nih Kita bergelantungan Bergelantungan Oke guys gue mau bergelantungan guys Ayo dong Aduh Aduh Coba coba Ayo Wah Kenapa suka ngembang ya Ngembang gue ke atas dulu Oke Nah bergelantungan guys Udah beres Oh ada lagi Satu lagi di atas tuh Kita bergelantung ke sana Tapi gue ambil dulu ini Bentar guys Lumayan nih guys Ambil dulu guys Walaupun cuma 500 Eh 1500 mora Tapi oke ya Oh itu dendrokulus Oh ini kemahnya Gue kira yang di atas Sampai Oh Ini bener-bener menyatu Sama alam ya Jadi gue Gak sempet kelihatan loh Ini kemahnya Yang bulat-bulat itu apa sih Yang kayak pondokan unyil Oh itu ya Aku tidak tau asalnya dari mana Tapi ini hutan sumeru Banyak yang begitu Mungkin pengen tinggalan Jaman dulu Oh jadi orang-orang sumeru Juga gak tau ini ya Riko ini kayak Menggambarkan sesuatu Yang kita lihat Waktu di story Archon Maupun eksplorasi guys Ini kayak peri-peri yang kecil itu loh Jadi ini rumahnya ya Anehnya aku jadi merasa Pernah dengar tentang rumah segi Seperti itu Dan penghuninya Siapa ya Peneliti Sinting itu kah Hah Peneliti Sinting Pastinya siapa Dotore Ah sudahlah tidak penting Jirepir Paimon Kalian tunggu sebentar ya Aku mau bersihkan dulu tempat kemahnya Nyalin api lalu cari bahan bakar Kami bantu Eh jangan Kan aku yang minta tolong Kalian mereskan Wittering Anggap saja kami lagi magang Jadi pelindung hutang Ayo Rana Apa tugas kami Baiklah Kalau Paimon yang maksa Eh boleh tolong siapkan kayu bakar Cuma belah-belah kayu doang kan Oke gampang Jirepir ahlinya Aku ahlinya nebang pohon kok Tidak perlu sampai ditebang Cukup pungut Dahan kering yang jatuh saja Mengumpulkan kayu bakar Itu kegiatan dasar Untuk bertahan hidup di hutang Cari ranting ya guys Kalau gue mau potong tadi Jangan dong Cukup ranting aja Kan kita mau bikin api unggun Oke kita cari ya Dimana rantingnya Oke itu dia ranting pertama kita Satu Nah ini ranting kedua kita Ranting ketiga dimana ya by the way Ada yang mengkilat-kilat gak Kadang gak keliatan Oh itu tuh Bukan bener guys Kadang gak keliatan nih Ketutup sama tumbuhan nih Oke cukup Ayo cari Rana 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 ini udah ada nih Rantingnya Berkualang bersama Rana Mantap nih Sudah kembali Aku juga sudah mau beres nih Rana segini cukup kan Hmm Lebih malah Oh iya Kami ada tradisi Waktu berkema Orang yang paling dihormati Akan dapat kehormatan Menyalakan api unggun Ah api Takut Udah ini aja Tinggal nyalain api saja kan Rakan saja pada kami Ganti car guys Kita harus ganti karakter dulu nih Oke yang mana Oke dia diluk aja lah Dengan menggunakan persidana Yang ada di perkembangan Bahan yang dikumpulkan Sepanjang jalan Rana membuat sepanci kari Yang sangat enak dan wangi Idaman Magnyus Magnyus Gue suka nih subtitelnya Magnyus Hari memang paling top Kalau dimakan sehabis kerja keras Mantap memang Makasih ya Hari-hari ini Wanginya mantap banget Eh tapi apa Nggak bakalan mundang Mendatang sama hilcut kan Kari-kari Wangi kari Waktunya lari Lari ke rumah Makan kari Itu adalah lagu Anak-anak Sumeru Oh itu lagu Hari bisa jadi simbol kebebasan Setiap keluarga pakai rempah Dan ban yang berbeda-beda Jadi setiap keluarga punya resep Ciri khasnya masing-masing Jadi waktu kecil dulu Kami semua bisa hafal Mana yang bau dari Mana bau Kari buatan orang tua sendiri Tapi setelah besar Kami jadi tidak bisa Memedakannya Karena wanginya Jadi mirip semua Oh Bisa gitu ya Dan tentunya kami tahu Sudah waktunya pulang Kalau sudah sampai Bisa mencium Harumah kari Kari-kari Wangi kari Waktunya lari-lari Ke rumah Makanlah kari Masa kan buatan jirepir Juga wanginya beda loh Terima kasih Pak Imon Eh masa sih Jadi ingin cicip nih Boleh saja sih Tapi kita kan baru beres makan kari Habis ini bikin yang lain aja Ya boleh deh Karena kecewa guys Ah iya Kenapa kita harus kumpulin Dahan yang jatuh Buat bikin api Apa Al-Kondendo Bakal menghukum orang yang Ngebang pohon Waduh jirepir gimana dong Pak Imon Kita kan udah ketemu Nahida Pak Imon Gak apa-apa Nahida udah jadi temen Setidaknya kita bisa Reboisasi juga Lagipula ini cuma Dahan doang Pak Imon Kita bukan tebang ya Walaupun tebang Pasti ada Reboisasi Jadi aman Oh bukan gitu kok Jadi kayu yang baru ditebang Itu kan lembab Kandungan airnya tinggi Jadi susah nyalanya Arkon Neno bukanlah Arkon yang akan murka Karena perkara sepelek kok Tapi orang Sumeru Diajarkan untuk menghormati Alam dan hutang Karena kami adalah Penduduk hutan Demikian pula Burung-burung binatang Hutan dan yang lainnya Gak apa nih Hah Tiba-tiba titik-titik nih Pada akhirnya Hutan akan selalu Mengingat segalanya Oke Ini kata-katanya dalam sih Pada akhirnya Hutan akan selalu Mengingat segalanya Jangan takut Jangan khawatir Menjadi dewasa adalah Menjadi lupa Namun hutan akan selalu Mengingat segalanya Karena kamu baik-baik saja Eh Untuk sesaat Seperti ingat sesuatu Sesuatu yang sudah lama terlupakan Tuh kan Itu dalam banget tuh Sangat dan membuat rindu Tapi Aku tidak begitu ingat Sama kalimat yang tadi itu saja Tuh Rasanya kayak mau bersin Tapi tidak bisa Bikin emosi Ada beberapa hal Yang semakin dipaksa Semakin tidak ingat Gainin saja Nanti tahu-tahu juga Kamu ingat dengan sendirinya Hmm Paimon Ya aku mengerti Maaf Kalian jadi repot Menemani anak-anak kecil Di desa kemarin Mereka sudah seperti Adik-adikku Guys ini Sumpah guys Ini bagus sih Ceritanya Kenapa Gak masukin ke quest utama ya Karena kalau dimasukin ke quest utama Bagus Ditambah poise-poise Karakternya Cuman minusnya mungkin Game-nya jadi lebih gede Tapi ini bakal Perfect sih Hapus yang lebih tua Dia ingin Belayan mengelilingi dunia Setelah besar nanti Sudah-bah itu adiknya Dia bilang nantinya Ingin jadi seperti aku Jadi malu Rata saja Kenapa harus malu Terus yang Aku khawatirkan adalah Iotam Dia dibesarkan Nenek Jehit Setelah ditelantarkan Di desa Aduh Setelah ditelantarkan Di desa Ya jadi Iotam itu Ya waktu aku kecil dulu Para orang dewasa Mendapati sepasang Pengunjung asing Yang datang ke desa Telah menghilang Sepasang pengunjung asing Datang ke desa Pimara Lalu dia menghilang Sama dengan Kasus anak-anak Yang tadi Tidaknya itu Sebenarnya itu Lagi dicari guys Mereka menghilang Tapi mereka Tiba-tiba balik Mereka meninggalkan Seorang anak yang kecil Dan mungil Ya itu Iotam Aku dulu Selalu cemas padanya Tapi sekarang dia Kapus dan yang lainnya Sudah seperti keluarga sungguhan Alponso selalu mengawasi dia Layaknya seorang kakak Menjaga adiknya Tentang percakapanmu Sebelumnya dengan anak-anak nih Ya soal itu Waktu kamu doang yang tadi Kami juga sempat Bertanya-tanya orang sekitar Tentang masalah Ara-nara Eh maksudnya Perihutan bulat Mirip tanaman Yang tadi kalian bicarakan ya Hmm Semuanya mengaku Seolah tidak tahu soal itu Tapi sepertinya mereka Menyembunyikan sesuatu Tentang ara-nara ini Aku tidak tahu banyak Jadi aku cuma akan bilang Yang aku pernah dengar saja Pertama Bentuknya sesuai deskripsi kalian Bulat dan mirip tanaman-tanaman ya Ya kita udah pernah ketemu ya Hutan sumeru sangat besar Seperti benatang raksasa Dan selalu berubah-ubah Jangankan pengembara Penduluk lokal saja Bisa mungkin tersesat Menurut legenda Di dalam hutan Banyak sekali makhluk aneh Dan menakjubkan Jumlahnya tak terhitung Dan yang paling terkenan adalah Ara-nara Nama yang katanya memiliki arti Menghuni hutan Ara-nara punya hubungan dengan Arkondendro Mereka melindungi hutan Dan mereka lah yang menghubungkan Kaum manusia dengan pepohonan Mereka juga bisa masuk Kedalam mimpi Iya sih Kita pernah dimanipulasi Mimpi kita tuh guys Sama ara-nara Waktu story Arkond tuh Kita lawan Tiba-tiba kita masuk domain Terus lawan si herald Yang gak bisa di kalahin tuh Tapi kata si Ya yang NPC yang disana ya Gue lupa namanya Itu tenang saja Itu hanyalah Cara agar mereka bisa Pergi melarikan diri Gitu Jadi gak berbahaya Cuma dibuat tidur doang Semuanya kita tuh Kita dibuat Kita sadarkan diri aja gitu Ngilip hipnotis dah Tapi di Sumeru Orang jahat Orang jarang bermimpi Keren ya Ya mereka memang Tidak mau mengaku Tapi kurasa anak-anak Suka sekali Legenda ara-nara Malah mungkin mereka Pernah lihat Waktu main di hutan Belumlah kok Kalau anak kecil Punya rahasia Yang tidak mau mereka Beritahu ke orang dewasa Yang penting mereka Bisa tumbuh sehat Kuat dan baik Itu saja Tentang anak-anaknya Menghilang nih Kalau itu Apa kalian dapat Pertunjuk Sayangnya tidak nih Kami cemas banget Jadi kami tanya Anak-anak Kami tanya-tanya Anak-anaknya bilang Mereka lagi main di hutan Terus tiba-tiba saja Sudah ada di desa Pimara Dan gak ingat Apa yang terjadi Goib ini Ini hal goib Kapus dan Sudabi Juga tiba-tiba Muncul di desa Setelah hilang Selama beberapa hari Semua orang cemas Bukan kepalang Alponsor sampai Membentuk regu Pencarian segala Karena kenapa Itu sekali sih Kalau diingat lagi sekarang Ingat cerita Soal kari tadi Alponsor minta regu Pencarian masak Hutan dengan membawa kari Biar wanginya Bisa tercium Sama anak-anak Kapus dan Sudabi Tidak ketemu Tapi mereka malah Pulang sendiri Dan mereka juga lupa Apa yang terjadi Ada yang tidak beres Dibalik semua kejadian ini Jadi aku patroli Lebih giat Demi menghalau Apapun yang bisa Mengancam keselamatan Anak-anak Diutam satu-satunya Yang belum pernah hilang Jadi aku harus melindungi Dia sekuat tenaga Tentang Alponsor nih Kalau ngomongin dia Kayaknya si Alponsor itu Sohor amat ya Di desa Pimara Jadi dia tuh terkenal banget ya Padahal dia tuh Bukan warga Sumeru Tapi dia udah menetap Di Sumeru ya guys Si Alponsor Waktu kita Story Archon Mau ke Pelabuhan Ormus Kita ketemu juga Sama si Alponsor ya Dan tadi juga kita ketemu sih Waktu kita ngikutin anak-anak Ada kanan ada pria NPC kan di samping Nah itu si Alponsor Dia bikin regu pencarian Terus anak-anak juga Sering banget ngomongin dia Anak-anak menganggapnya Sebagai kakak tertua mereka Dia datang kesini Beberapa tahun lalu Dan kami memperlakukan dia Layaknya anggota keluarga Dia bilang dia juga Tidak punya kerabat Sama seperti Iotam Dia bilang tempat ini Adalah rumahnya Dan Iotam juga Sudah menganggap Dia kakak sungguhan Tuh Ini Ini cerita bagus guys Serius Ini seru sih ceritanya Kalau baca-baca nih Kalau GDP dan Paimo Tinggal jadi siap yang marah Mereka pasti senang Tambah dua lagi kakak buat mereka Ya kalau memungkinkan Aku memang mau rekrut kalian Jadi pelindung hutan Kita bisa patroli sama-sama Bagaimana tertarik Ya aku sendiri sebenarnya Sedang dalam perjalanan Mencari seseorang Iya Kita harus mencari lumi Terlebih dahulu guys Kamu menceritakan pada Rana Tentang tujuan dari perjalananmu Oke Rana adalah NPC Ya Dan bukan NPC lagi sih Dia adalah karakter Yang Bisa kita ceritakan tujuannya Tujuan kita Untuk mencari lumin ya Begitu ya Jirepir Aku paham perasaanmu Aku punya sahabat yang sangat kukasihi Yang juga menghilang entah kemana Tapi dia Tidak penting itu sih Orang berambut pirang Yang kalian cari Aku kok rasanya tau sesuatu ya Coba biar aku ingat-ingat dulu Hah Rana tau Percuma Tidak bisa aku ingat Aku yakin ada yang pernah cerita padaku Soal seorang rambut pirang kemasan Dia dipanggil Nara Apalah gitu Nara Kayaknya ingatan Rana Juga gak beres deh Mengkhawatirkan Sudah Rana Biarin saja Duh semoga anak-anak Desa Pimara Baik-baik saja ya Aku senang sekali Bisa kenal Sama Zirepir dan Paimon Anak-anak juga Pasti merasakan Hal yang sama Kalian bukan Cuma jagoan Tapi juga Baik hati Aku terharu Kalian peduli Sekali dengan adik-adikku Di Desa Pimara Aku kan pasang mata Dan telinga Kalau-kalau ada kabar Tentang orang yang kalian cari Guys Rana bantu kita Untuk cari Lumin loh guys Sebenernya kita tuh Udah ketemu Lumin sih Cuma si Lumin ini Gimana ya Dikasih tau Gak mau Terus dia tetap Mau menjalankan rencana Dengan abis Gue gak tau sih Ceritanya ntar Bakal mengarah kemana itu Abis Patoy Celestia Yang penting Kita bisa menikmati Cerita Genshinya ya Semoga ini Cerita yang ini Gak sad sih ya Maksudnya tuh Gak sad tuh Gak Kita gak kehilangan sesuatu Kalau perjalanan kalian selesai Datang lagi ke Sumeru Kita bisa patroli sama-sama Ya tolong dipertimbangkan ya Kalau saja aku kena lebih awal Sama kamu dan Paimon Jadi malu Paimon Jadi kalau ada voice-nya Bagus nih si Paimon nih Dia duduk Tegak gitu Bisa tidur Duduk tegak gitu Mungkin dia kecapaian Samina Rana Belum sekuat kita ya Direpir Kamu sudah mau istirahat juga Ya Masih ada Yang harus dilakukan Kalau ini apa nih Ya kalau mau istirahat Tinggal ke sini aja Kita ke sini lagi Namanya istirahat Atau tunggu Sampai pukul 6 atau 8 ya Oh jadi kita tuh Bisa dua pilih guys Misalnya kalian mau Kerjain dulu Daily quest ya Kita bisa Bisa berhenti dulu Di sini nih Terus kita Daily quest dulu Oke Oh ternyata ada dua pilihan Kalau langsung tidur Kayaknya langsung tidur itu Tapi bentar ya guys Rekaman gue udah 52 menit ya guys Jadi mungkin akan gue Akhirin dulu Sampai di sini ya Videonya Dan ini ya Cerita Aranara ini Bagus banget sih Yang bagian satu ini ya Ini kayaknya masih panjang sih Bagian satunya Nanti kita akan Selesain lagi ya Quest Aranaranya Dan gue makin penasaran nih ya Quest Judulnya tuh Aranyaka Aranyaka Judulnya Aranyaka Perjumpaan di hutan Dan kita ketemu NPC yang Bernama Rana ya Rana ini Baik Terus cantik Tipatnya perhatian Dan Nah idaman dah Oke guys Mungkin segenis aja dulu video ini Thanks for watching Insya Allah kita ketemu lagi Di next video Saya Zira Pierce Sending out Bye bye